Selamat malam, rekan-rekan PT. Panji yang ada di rumah. Dalam hal ini saya mewakili perusahaan menyampaikan bahwa dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah work from home atau bekerja di rumah, ini kita akan lakukan. Perlu saya sampaikan dalam hal ini bahwa yang namanya kerja di rumah itu berarti bukan liburan atau jalan-jalan tetapi tetap bekerja seperti biasa hanya lokasinya masing-masing di rumah masing-masing dengan membawa PC atau komputernya masing-masing. Dan kita tetap berkomunikasi seperti biasa bisa lewat WhatsApp, bisa lewat video call dan mungkin ada aplikasi yang lain nantinya. Tadi saya sudah komunikasi dengan pihak di Banjarmasi dengan Budika dan Pak Imam bahwa nanti segala sesuatunya akan diatur oleh Pak Imam atau Budika untuk pelaksanaannya. Perlu saya ingatkan dalam hal ini bahwa dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19 pertama yang harus dijaga adalah kurangi berinteraksi dengan orang luar tetap di rumah. Kedua, kalau pagi berjemur di sinar matahari. Ketiga, minum vitamin yang sehat. Yang empat, makan makanan yang baik dan berisi. Dan yang kelima adalah cuci tangan sesering mungkin. Dan jangan keluar, jangan pergi, jangan kemana-mana. Karena yang namanya penyebaran itu akan terjadi apabila kita berinteraksi dengan orang lain. Tapi, apabila itu sangat-sangat penting sekali, tolong gunakan masker. Dan, satu lagi, cuci tangan sebelum masuk. Atau sebelum megang makanan atau apapun yang lain. Karena penyebaran itu adalah dari yang namanya bersentuhan. Jadi, pada rekan-rekan PT Panji, saya minta. Dengan bekerja di rumah, tidak membuat kita menjadi mundur. Tetapi tetap seperti biasa. Tetap seperti kita bekerja yang normal. Kita coba pelaksanaan ini dalam satu minggu. Dan, nanti akan kita tinjau ulang. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Demikian saya sampaikan. Pada teman-teman, selamat bekerja. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.